Sahabat semuanya yang dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan menyimak tentang kisah karumah Abu Syuja Pengarang kitab Matan Al-Ghoyah Wat Takrib Atau yang juga dikenal dengan kitab Matan Abu Syuja Bagi pelajar di pesantren Yang telah mempelajari fikih syafi'i Pasti tidak asing lagi dengan kitab Matan Al-Ghoyah Wat Takrib Atau lebih ringkasnya biasa disebut dengan kitab Matan Takrib ini Kitab tersebut merupakan kitab rujukan pertama Bagi para pemula pelajar fikih syafi'i Dan siapa tahu Ternyata penulis dari kitab tersebut Yaitu Abu Syuja Ternyata adalah seorang ulama yang memiliki karumah luar biasa Yang akan kita bahas dalam video ini Namun sebelum itu Untuk membantu agar channel ini Selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat Silakan sahabat klik like, subscribe Dan tinggalkan komentar sahabat di kolom komentar Kitab Matan Al-Ghoyah Wat Takrib merupakan kitab yang populer dan banyak dikaji di kalangan pesantren Hingga saat ini Kitab Takrib ini berjirikan sebagai kitab yang tipis dan ringkas Namun memiliki pembahasan yang lengkap Mulai dari bab toharuh atau bersuci Hingga bab itspu atau memerdekakan buddha Pengarang kitab ini memiliki nama lengkap Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani Yang terkenal dengan panggilan Al-Qadi Abu Suja Abu Suja sepanjang hidupnya telah belajar fikir syafi'i di Basroh lebih dari 40 tahun Dalam kitab Khasyah Al-Bajuri dan Khasyah Abu Jairami ala Al-Khutib Disebutkan bahwa Abu Suja memiliki umur yang panjang hingga 160 tahun Alias 1,5 abad lebih Umur ini tentu terbilang sangat panjang Dan pastinya sangat jarang orang di dunia ini yang memiliki umur sepanjang itu Abu Suja semasa hidupnya memang dikenal sebagai seorang imam yang ahli beribadah Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sholih dan berilmu serta taat dalam menjalankan segala perintah dalam agama Abu Suja pernah menjabat sebagai kodi atau hakim dan kemudian menjadi menteri Beliau pernah menjabat sebagai menteri pada usia 47 tahun Dan pada masa jabatannya itulah Abu Suja banyak menegakkan keadilan dan juga menjunjung tinggi ilmu agama Abu Suja juga dikenal sebagai seorang yang dermawan Beliau memiliki 10 pembantu yang berkeliling membagikan sotakoh kepada para masyarakat Pada saat memberikan sotakoh, masing-masing dari pembantu tersebut akan membawa uang ribuan dinar yang akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Hingga pada suatu masa, Abu Suja pun memutuskan untuk menempuh jalan zuhud dengan meninggalkan beragam gemerlap dan kenikmatan duniawi Abu Suja pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah dan menetap di Masjid Nabawi sebagai khotim atau pembantu di wilayah Masjid Nabawi Abu Suja kemudian mengabdikan dirinya untuk bertugas di sana Dengan melakukan beragam hal seperti merapikan tikar, menyalakan lentera dan membersihkan lingkungan Masjid Nabawi Serta menjadi khotim di hujrah Rasulullah SAW Sejak saat itulah, Abu Suja menjalankan khidmah pengabdiannya sampai akhir hayatnya Abu Suja memiliki karomah yang luar biasa Dimana salah satunya beliau dikaruniai umur yang panjang hingga berusia 160 tahun Dan uniknya lagi, meskipun dalam keadaan lanjut usia Tidak ada satupun anggota badan beliau yang seakan melemah Sehingga semua anggota badan beliau sehat-sehat saja Orang-orang pun terheran dan mereka bertanya Sebab anggota badan beliau masih selalu sehat hingga pada masa tua beliau Abu Suja pun menjawab Aku menjaga anggota tubuhku dari dosa ketika masih muda Maka Allah pun menjaga tubuhku ketika aku sudah tua Setelah wafat, Abu Suja pun dimakamkan di sebuah ruangan musyola Yang beliau bangun sendiri di dekat Masjid Nabawi di samping pintu Jibril Selain itu, salah satu karomah dari Abu Suja adalah kitab karya beliau Yaitu Kitab Matan Goyahwat Takrim Kitab beliau tersebut memiliki barokah Sehingga sampai sekarang pun kitab tersebut masih ramai dikaji di madrasah-madrasah Dan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia Bagi yang pernah mempelajari kitab tersebut Akan merasakan bahwa kitab itu adalah kitab yang ringkas Namun memiliki muatan yang padat akan keterangan Seorang pemula pun akan mudah memahami kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Matan Goyahwat Takrim tersebut Kitab Matan Takrim ini pun banyak disyarahkan dan diberi penjelasan oleh banyak ulama Para ulama yang memberi syarah atau penjelasan atas kitab Matan Takrim itu antara lain Seperti Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi Dengan kitab beliau yang berjudul Fadkul Qorib Mujib Yang kemudian diberi penjelasan lagi oleh Syekh Al-Bajuri Kitab Fadkul Qorib ini juga bisa dengan mudah kita temukan di berbagai pesantren di Indonesia saat ini Selain Imam Al-Bajuri Kitab Fadkul Qorib ini pun juga ramai-ramai diberi khasiyah oleh banyak ulama Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Indonesia Juga Imam Al-Azizi, Al-Barmawi, dan Al-Kol Yubi Selain itu, Matan Takrim juga dijelaskan oleh Imam Muhammad Khotib Syaribaini Dengan nama kitab beliau Iqna Yang kemudian diberi khasiyah oleh Imam Bujai Rami Yang kemudian dikenal dengan khasiyah Bujai Rami ala Khotib Yang terdiri hingga 4 jilid besar Selain itu, ada juga Syed Taqiyuddin Al-Khizni Yang mensyari kitab Abu Suja Dengan nama kitab Kifayatul Akyar Kitab ini pun juga termasuk kitab yang populer Yang beredar di Indonesia Selain itu, Syekh Ahmad Al-Akswasi pun Juga mensyarai kitab Matan Takrib Dengan nama Syarah Muhtasor Abi Suja Selain itu, masih banyak lagi nama-nama para ulama Yang mensyarai atau menjelaskan kitab beliau Seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Manufi Syekh Wali Yuddin Al-Basir Dan ulama lainnya Selain disyarahkan atau dijabarkan Kitab Matan Takrib karya Abu Suja ini pun Juga diubah menjadi nadom Salah satunya adalah Oleh seorang ulama yang ahli dalam membuat nadom Yaitu Imam Syarafuddin Yahya Al-Imriti Dengan nama kitabnya Nihayatul Tatrib Tak hanya Imam Syarafuddin Yahya Al-Imriti saja Para ulama lain seperti Syekh Ahmad Al-Abasyihi Syekh Abdul Qadir bin Al-Mudafar Syekh Ahmad bin Abdussalam Al-Manufi Dan Syekh Ad-Dawusari pun Mereka juga membuat nadom Dari kitab Matan Takrib karya Abu Suja Tak berhenti disitu saja Kitab Matan Abu Suja ini pun Juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing Selain bahasa Indonesia Juga dalam bahasa Perancis dan bahasa Jerman Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat Kepada Qadi Abu Suja Dan kita semuanya juga bisa mengecap ilmu Dari karya-karya beliau Yang bisa kita temui hingga saat ini Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua Untuk senantiasa beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi dalam video berikutnya Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh